Gitu ya, boleh dari mana dulu? M.I. dulu, silahkan. Iya, biasa kami tahu di M.I. Biasanya memang pasukir-pasukir itu dipaksa romo. Tapi setelah mengikuti big hand-nya, terus mereka ini 99% tadi mengatakan, kok gak dari dulu-dulu ya ikut big hand-nya ini? Karena mereka selalu pulang dari big hand-nya ini mengatakan bahwa, wah bukan hanya bagus, tapi big hand-nya ini indah sekali. Karena bisa membuat pasukir itu yang sudah bahagia menjadi lebih bahagia lagi. Tampak hati boleh? Iya. Kok gak bunyi ya? Mungkin sedikit memberi gambaran tentang M.I. itu apa. Jadi M.I. ini sebuah gerakan di dalam Indonesia Katolik yang visinya, itu diambil dari Injil Yohanes, ya. As I have loved you, sebagaimana aku menciptainmu, ya. Lalu misinya adalah mewantahkan nilai-nilai perkawinan dan imamat di gereja dan di dunia. Jadi bukan banyak kami Pak Sutri, tetapi juga banyak imam dan namun religius yang lain. Oke, terima kasih. Jadi, berangkat dari terpaksa, jadi terpesona, sama kasihnya Tuhan. Ya, luar biasa. Sekarang dari KTM, gimana nih? Jadi, kalau KTM itu kan sebenarnya, kalau komunitas karismatik sudah lumayan banyak ya, Romo. Kalau di Surabaya terutama ya, yang mungkin spesial dari KTM ini karena spiritualitasnya kalau menurut saya. Spiritualitas dari KTM itu ada karmelit dan karismatik. Jadi, kita menerima rahmat atau mengharungan dengan kudus, tapi selain karismatik, kita juga di ajak untuk hidup dalam ganingan. Jadi, dalam karmelit, bersama-sama saudara-saudara kita juga di Putri Karmel sama di JSA. Nah, kalau di visinya kami, itu untuk KTM itu dalam kuasa kudus, menghayati dan mengalami cinta kasih Tuhan yang menyelamatkan, sampai besokan cinta kasih, serta membawa orang lain pada pengalaman yang sama. Jadi, kita di ajak untuk menyadari dulu cinta kasih Tuhan yang kita menyelamatkan, dan ketika kita sudah merasakan cinta itu, kita juga membawa orang lain untuk mengalami kasih yang sama. Jadi, mengalami cinta kasih Tuhan supaya bisa membawa kepada yang lain. Sudah dirasakan berarti ya? Puji Tuhan saja. Nah, bukankah sebenarnya sama ya Ekarisi juga, itu kan pernyataan kasih Tuhan kepada kita. Betul ya? Ekarisi juga pernyataan kasih Tuhan kepada kita. Maka kita mau lihat sekarang benang sambungannya, benang merahnya, antara spiritualitas mengikuti. Dengan misalnya MP dan juga KTM ini, apakah juga sampai membawa teman-teman, saudari-saudara, sampai pada pengalaman cinta kasih Tuhan dalam perayaan Ekaristi atau perayaan itu di lainnya. Silahkan, mau dijawab, mau. Ya, yang jelas kalau hubungannya dengan Ekaristi, kita di MP ini kan diajar komunikasi relasi suami istri. Kami berpandangan bahwa kalau hubungan kita dengan yang kelihatan ini sudah bagus atau dalam keadaan baik, kami keataskan lebih. Agar saja ke gereja juga nyaman ya. Daripada waktu relasi kita lagi tegang ke gereja, relasi dengan Tuhan kayak begini mikir waduh tadi habis bertengkarnya mungkin masih panas atau waktu salaf gamen aja kalau relasi kita dengan pasangan lagi tegang, salaf gamennya asal-asalan. Justru karena kita di MP itu diajarkan untuk berdialog, jadi biasanya diselesaikan, kami selesaikan secara dialog itu tadi. Jadi ke gereja dalam keadaan sudah gamen seperti itu. Jadi kalau vertikal sudah beres, vertikalnya beres, vertikalnya jakin saya pasti beres. Amin. Jadi, kalau mencintai yang kelihatan aja, susah, kaisa. Apalagi suruh mencintai yang gak kelihatan. Itu yang kurang lebih ya. Makanya dengan memperbaiki relasinya di MP tadi, justru kemudian membuat semakin bisa mengikuti Ekaristi dengan penuh penghayatan. Gitu ya, kurang lebih. Terima kasih. Kalau ada tambahan? Oh cukup. Kalau dari sini, silahkan. Ya, kalau dari KTM, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ivi tadi, kan semangat dari kita kan ingin merasakan kasih Tuhan. Nah, merasakan kasih Tuhan itu salah satu caranya dengan mengikuti Ekaristi. Nah, kalau dari KTM, kita tuh ada delapan komitmen romo yang dijalankan oleh anggotanya. Salah satunya itu kita, kalau bisa diwajibkan untuk misah harian, satu kali di luar hari minggu atau hari perayaan yang mingguan. Nah, dengan islahnya kayak seperti kita tuh, mengisi diri terlebih dahulu mengikuti Ekaristi, baru nanti kita tuh bisa membagikan kasih yang kita dapatkan dari Ekaristi itu, kesesama dan membantu sesama itu untuk ikut merasakan kasihnya. Jadi, lebih karena, memang Ekaristi itu kebutuhan dasar, gitu. Jadi, kayak cara kita untuk mengisi, cara kita untuk kembali, berkoneksi dengan Tuhan, salah satunya itu dengan menerima Ekaristi, seperti itu. Ya, dan itu dipasukkan dalam aturan, gitu ya, dalam aturannya. Betul. Cara hidupnya sebagai KTM itu salah satunya dengan? Ikut misah. Ikut misah, gitu. Baik. Tak, sambung dulu ya. Ikut misah gimana rasanya? Awalnya terpaksa, baik-baik saja, selalu merasa semangat, atau gimana? Sebenarnya kalau dari saya pribadi, yang sudah menyebuti KTM, kan tentu beberapa misah di beberapa gereja, atau beberapa caranya juga ada yang berbeda. Misalnya kalau memang kita lagi pelayanan, dengan misah karismatik, tentu misah jenis-misahnya itu berbeda dengan misah yang biasanya kita lakukan, gitu. Nah, contohnya, apa sih yang bisa membedakan misah yang biasanya kita bawakan atau kita layani dengan misah biasa, atau misah karismatik, gitu ya. Nah, jadi untuk misah karismatik itu, sebenarnya susunan liturgi tentu kita tidak mengubah, karena memang itu sudah mengikuti aturan gereja dan ketentuan prostupan setempat. Lalu yang membedakan itu, sebenarnya, biasanya, kalau misalnya kita lagi pelayanan, kita tuh ada pramisa. Nah, pramisa itu orang-orang kayak, gimana? Sebentar, kita tunggu. Sang hero penyelancang. Oke, jadi yang cukup membedakan itu adalah sebelum kita melaksanakan misah, kita biasanya ada pramisa. Nah, pramisa itu biasanya kita akan membawakan beberapa laku pujian dan penyembahan untuk memulai lebih dahulu, memasuki, membawa umat untuk memasuki hadirat Tuhan. Ke hadirat Tuhan. Lalu, kita biasanya membawakan dua laku pujian dan satu laku roh kudus, tapi itu bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, di beberapa gereja atau stasi, waktu yang diberikan kepada kami kan tidak semuanya sama. Misalnya, ada yang 12 menit sebelum misah, atau 10 menit sebelum misah. Waktu itu yang kami manfaatkan untuk, istilahnya, lebih dulu mengajak umat untuk merasakan ke hadirat Tuhan dengan menyanyikan laku dan penyembahan. Lalu, setelah laku terakhir dinyanyikan, kami tetap memberikan waktu mening kepada umat supaya tetap bisa mempersiapkan diri untuk mengimuti acara utama yang terdiri dari itu, yaitu misal ekaristi. Lalu, untuk susunannya kan, seperti yang saya katakan tadi, tetap tidak berubah. Tapi pemilihan laku, biasanya kami itu kombinasi. Jadi, untuk... Tidak bersahabat dengan mikrofon. Jadi, untuk pemilihan laku, biasanya untuk lagu permukaan, persembahan, komunik, atau penutupan pun, kami biasanya tidak mengambil dari lagu syukur atau pada bakti, tetapi dari lagu-lagu yang lebih berwarna, karismatik. Jadi, sebenarnya membedakan hanya itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit, selain kadang kita pakai lagu garismatik, kita juga pakai lagu dari puji syukur atau pada bakti yang kita aransemen menggunakan. Jadi, akan tambahan olah musiknya. Ya, seperti lagu. Contoh ya, dengan gembira itu, kami waktu menyanyikan, juga menggunakan gitar, lalu plus tambah kacu, seperti itu. Kita aransemen ulang, supaya lebih menarik. Oke. Terima kasih. Baik. Kalau dari teman-teman yang KTM tadi, ya kadang bisa itu juga dibuat supaya lebih hidup sesuai dengan kekasan dari kelompok ini, sehingga memilih beberapa, menyesuaikannya dengan memberi lagu prabisa, untuk membantu umat juga bisa persiapan bagi lewat lagu-lagu itu, dan juga mengaransemen lagu-lagu secara khusus dan khas. Nah, kalau... Terima kasih.